Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengapresiasi kekompakan penjabat gubernur Aceh Bustami Hamzah, Ketua DPRA Zulfadli, dan jajaran Forkopimda Aceh. Menpora optimis, kekompakan pemimpin daerah tersebut merupakan sebuah modal yang berharga bagi suksesnya persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menpora saat memberikan keterangan kepada awak media usai mendengarkan laporan terkait perkembangan pembangunan sejumlah venue PON di Aceh, termasuk venue utama untuk pembukaan PON 21 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya pada Sabtu 18 Mei 2024. Dengan perkembangan pembangunan sejumlah venue yang ada, Menpora meyakini seluruh venue akan selesai pada bulan Juli. Namun, Menpora mengingatkan bahwa pembangunan venue juga harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Dalam peninjauan ke venue utama di Stadion Long Raya itu, pada Sabtu 18 Mei 2024 sore, PJ Gubernur Bustami Hamzah mendampingi Menpora Dito Aryo Tejo juga diikuti oleh Ketua DPR Azulfadli, Pangdam Iskandar Muda Majian TNI Niko Fahrizal, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto serta unsur terkait lainnya. Sementara itu terkait dengan permintaan penambahan anggaran yang diajukan oleh Gubernur Aceh beberapa waktu lalu, Menpora menerangkan usulan penambahan anggaran yang diajukan tersebut telah ditindak lanjuti. PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengapresiasi atas kehadiran Menpora yang langsung merespon cepat terkait penambahan anggaran yang diajukan serta kesediaan Menpora yang kembali meninjau kesiapan pembangunan sejumlah venue hari ini. Kehadiran Menpora akan menjadi tambahan semangat bagi warga Aceh untuk terus berupaya mempersiapkan dan menyukseskan penyelenggaraan PON 21. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.